ayuan sekarang itu sudah boleh cuti guys asal majikan kalian ngebolehin kayak gitu terus yang kedua yang kedua itu kalian harus punya surat re-entry assalamualaikum guys di pagi ini aku mau sarapan dan aku kemarin itu beli roti ini ya guys beli roti ini satu dua terus tiga aku beli roti ini tiga ya guys padahal padahal di rumah ini masih ada ini roti tawah ini masih ada guys tapi aku masih beli aja nggak tahu pengen aja terus di rumah rumah juga ada cemilan ini loh bisa buat sarapan ya tuh tapi nggak tahu aku pengen beli aja guys terus kemarin amannya tak beliin ini ya tan kau berhubung jam 11 malam kemarin amannya kelaparan jadi sudah dimakan setengah guys Oke guys di video kali ini aku sambil sarapan aku mau kasih informasi penting banget buat temen-temen seluruh PMI terutama yang mau pulang Indonesia atau cuti karena di Taiwan sekarang sudah bisa cuti ya guys tapi sebelum itu aku mau buat kopi dulu terus sarapan nanti tak lanjut lagi Oke Oke guys aku sudah buat kopinya nih tak minum dulu ya Bismillahirrahmanirrahim terus aku sarapan roti ini guys ini dulu aku pas ditoyen tuh senang banget beli roti ini dan sudah lama aku aku nggak makan roti ini guys karena aku dimajikan ini kan dibeliinnya kayak roti tawar kayak gitu ya terus kemarin itu aku disuruh keluar cc aku sendiri ketuk roti nah ya udah aku beli roti ini selamat makan guys selamat makan pagi ya selamat sarapan dan selamat tahun baru Bismillahirrahmanirrahim ini kok enak banget ini harganya 28 ente guys nggak tahu kalau dirupiahin dikaliin aja 500 214 28 x 514 oke tak seharapan dulu nanti tak lanjut ya berhubung roti aku sudah habis kopinya juga sudah mau habis jadi aku mau melanjutkan informasi buat teman-teman semuanya teman-teman PMI terutama yang mau pulang atau cuti karena informasi ini adalah seputar cuti dan kepulangan kita ke tanah air Indonesia guys oke yang pertama adalah cuti ya Taiwan sekarang itu sudah boleh cuti guys asal majikan kalian ngebolehin kayak gitu kalian kalau mau cuti minta izin sama majikan kalau majikan kamu boleh ya boleh cuti kayak gitu terus yang kedua yang kedua itu kalian harus punya surat re-entry apa sih surat re-entry surat re-entry itu adalah surat keluar masuknya ke Taiwan jadi kalian kalau punya agensi bisa minta bantuan ke agensi kalian dan surat itu mintanya di keimigrasian Taiwan guys oke karena surat itu apa ya penting banget buat kalian yang mau cuti terus yang selanjutnya adalah biaya tiket ya biaya tiket PP itu kan sekarang mahal banget ya guys sekitar 24.000 sampai 26.000 NT lah seperti itu kurang lebihnya dan biaya tiket ini dibebankan ke PMI sendiri tapi kalau majikan kalian baik ya kemungkinan bisa dibayar separoh atau dibayarin full kita kan gak ada yang tahu ya guys ya terus untuk karantina karantina di Indonesia itu 7 hari oke terus kalian kalau mau ke Taiwan juga dikarantina lagi 14 hari jadi kita harus menaati peraturan yang ada terus untuk karantina di Taiwan itu kan bayar itu dibebankan ke PMI sendiri oke guys jadi buat teman-teman yang mau cuti ke Indonesia itu harus siap mental siap fisik dan terutama harus siap uang yang banyak karena semua itu kita biaya sendiri oke guys dan info selanjutnya info selanjutnya adalah per Januari tanggal 1 2022 Bandara Juanda Surabaya sudah dibuka untuk kedatangan atau kepulangan TKI atau PMI dan untuk karantina karantina di Surabaya itu kalau PMI gratis ya guys dan kalau non-PMI atau orang asing itu katanya bayar harus di hotel semoga di awal tahun ini bisa lebih baik lagi jangan sampai di apa ya di Surabaya itu kayak di Jakarta semoga semoga yang di Surabaya ini bisa menjadi contoh yang lebih baik lagi ya kita harapkan adalah seperti itu ya guys tapi ya kembali lagi ke orangnya masing-masing yang menjalankannya semoga kedepannya bisa lebih baik lagi oke guys dan ini adalah jawabannya karena kemarin itu banyak banget cek kapan boleh cuti kapan cuti kapan cuti kapan kapan boleh cuti nah sekarang ini Taiwan sudah bisa cuti guys dan ya meskipun enggak semuanya majikan mengizinkan tapi apa salahnya kita bilang dulu sama majikan siapa tahu majikan kamu boleh oke dan segitu aja informasinya dan semoga informasinya ini bermanfaat buat teman-teman dan sampai jumpa di video-video aku berikutnya wassalamualaikum bye guys aku kemarin beli empek-empek ya ini sudah tak panasin terus ini bumbunya guys bumbu terus ini timun harganya 50 ente empek-empek nah seperti ini ya empek-empeknya tuh punya emek-empek masih panas jadi aku makan dulu ya guys biasanya tuh aku tak kasih nenek dulu aku baru makan tapi ini punya emek-empek masih panas jadi aku makan dulu bismillahirrahmanirrahim maklum guys anak aku mangel-manggel terus ya resiko menjadi TKW bumbunya enak ternyata bumbunya enak jadi aku tak tuang semuanya biasanya tuh kalau aku makan pempek tuh bumbunya tuh kayak kecut-kecut kayak gitu asem-asem tapi ini enggak tuh terus mangel-manggel menah ya Allah sabar sabar jadi di tengah ini ada telur puyuh ya guys nih ada telur puyuh oke guys lanjut makan lagi bismillahirrahmanirrahim dan di tengah ini ada telur ya guys ada telur puyuh nih ada telur ini ada kupuk oke guys disini dulu video dan sampai jumpa di video aku berikutnya dan sampai jumpa di video aku berikutnya dan pokoknya terima kasih buat semuanya kalau kalian mau mencoba beng-beng ini kalian bisa beli di Tuku Arima di bawah tanah Taipei ya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like komen dan subscribe bye dan sampai jumpa di video